Intro Umung Muhtar mulai pasrah dengan peluang Persibandung juara Liga 1 2022-2023. Kekalahan 1-2 dari Baritoputra telah memberikan dampak yang hebat untuk Maung Bandung. Dengan kekalahan ini, Persibandung tertahan di peringkat kedua dengan ketertinggalan 4 koin dari PSM Kasar yang memuncaki kelas main sementara Liga 1 2022-2023. Menanggapi hal ini, Umung Muhtar mengaku bahwa persaingan sangat berat. Kendati begitu, Umung tetap berusaha menjaga optimisme. Dia menegaskan bahwa Persib tidak kelelahan dan tetap optimis mengejar gelar juara. Persaingan kita menjadi juara sangat berat. Kalau kemarin kita menang lawan Baritoputra dan juga PSM di pertandingan sebelumnya, mungkin agak tenang. Kita mungkin tidak tergoyahkan. Insya Allah anak-anak tidak kelelahan dan tidak ada rasa kata capek. Semua tetap semangat dan optimis. Kita harus jadi juara, ungkap Umung Muhtar. Persibandung kerap campil tanpa sejumlah pemain karena akumulasi kartu. Umung Muhtar mengakui hal ini perlu diwaspadai. Namun dia tidak mencurigai. Selain itu, Umung juga cemas tantangan permainan antar tim. Sebab tidak ada degradasi yang berlaku di Liga 1 2022-2023. Langkah Persibandung semakin berat menyusul kekalahan menyakitkan mereka dalam laga tandang melawan tim papan bawah yaitu Baritoputra. Kekalahan membuat Persibandung harus memenangi 8 laga tersisa untuk menjaga asa juara, termasuk laga berat kontra Persija Jakarta, yang rencananya akan digelar di kandang lawan pada Sabtu 4 Maret 2023. Jalan menuju juara juga semakin terjal. Menyusul keputusan PSSI yang mengharuskan Persibandung berada jauh dari rumahnya saat menjamu lawan-lawannya dalam laga kandang. Hingga akhir musim, Persib tak bisa lagi memakai Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lantaran, stadion itu dipergunakan sebagai penuh viala dunia U20. Untuk laga kandang, Persibandung terpaksa berlagak di Stadion Pakansari Bogor, yang bahkan itu pun kerap harus tanpa penonton. Kondisi ini jelas menuai perhatian sekaligus rasa penasaran para Boboto, tak terkecuali Teddy Rusmawan yang juga menjabat sebagai ketua DVRD kota Bandung. Tentunya kita sebagai Boboto sangat menyesalkan situasi ini. Di saat upaya mengejar prestasi musim ini, Persib justru harus terusir dari kandang. Bahkan, di saat semua pihak mencoba memperbaiki citra persepak bolaan nasional, masih saja ada oknum supporter yang melakukan tindakan tidak terpuji, seperti melakukan aksi pelemparan kepada bus rombongan tim atau supporter yang terjadi beberapa waktu lalu. Dampak hal-hal seperti ini tentu akan merugikan, bukan hanya bagi tim, namun juga kelompok supporter itu sendiri. Sebab, hal ini menjadi pertimbangan bagi aparat keamanan untuk memberikan izin pertandingan, bagi tim dan izin bagi penonton untuk memberikan dukungan secara langsung di stadion. Hal seperti ini tentunya harus disikapi bersama dengan serius. Para pelaku harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian, karena sudah masuk kategori tindakan kriminal yang dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain. Karena pembinaan supporter bagian dari tugas PSSI, maka dengan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Kang Erick Thohir sebagai ketua umum, yang membawa semangat untuk beberet dan membersih di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI harus terus mengedukasi supporter tim. Pasir ini justru menjadi tantangan awal bagi kepengurusan baru untuk dapat menindak tegas oknum-oknum supporter yang telah merusak citra sepak bola Indonesia. Kalau terus dibiarkan, kapan sepak bola Indonesia bisa maju? Pastinya ini nggak adil, itu orang lain yang melakukan. Tapi kita yang kena imbasnya, tidak bisa ke stadion. Padahal kita berusaha untuk mematuhi aturan dengan segala upaya yang kita bisa. Kasihan atuh, masa persip terus-terusan didenda di setiap kali main. Kalau kita lihat situasi seperti ini terus terjadi, kalau ditanya apa ada atau enggak, sepertinya potensi pihak-pihak tertentu yang nggak ingin persip juara itu ada. Padahal selama ini upaya yang dilakukan manajemen klub, pemerintahan, bahkan para anggota tim persip sudah berusaha dengan sangat baik untuk mencegah pelanggaran demi pelanggaran itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, status GBLA itu adalah support stadium, bukan main stadium yang menggelar pertandingan di event Piala Dunia U20. Maka, menurut hemat kami, harusnya tetap bisa digunakan untuk persip. Bahkan, kalau stadion itu dipakai, justru akan lebih terjaga karena dipelihara. Karena di sana juga kita ada komunitas GBLA lovers yang suka berbersih. Bahkan Gobert dan Limnas di kewilayaan pun kerap kita libatkan untuk bantu berbersih dan berbersih di sana. Jadi sayang saja kalau ternyata enggak bisa digunakan untuk event pertandingan, tapi persip juga enggak bisa main di sana. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari status pertandingan persip selama di Pakansari di sisa kompetisi ini sambil menunggu informasi terkait diadwal dan event Piala Dunia U20. Mudah-mudahan seiring dengan perkembangan tersebut, kita akan mencoba peluang komunikasi ke pihak-pihak terkait untuk bisa membahaliakan para Bogoto agar kembali dapat menyaksikan dan mendukung persip Bandung di Stadion GBLA, kata Teddy Rusmawan.